Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan episode ketiga Dari bermain Truck Simulator USA Evolution dari Ovidiopop Dan sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke langsung saja kita akan ke mode karir ya seperti biasa Karena disini hanya ada mode karir dan multiplayer Nanti kapan-kapan kita akan bermain ya bersama teman-teman Nanti kita coba seperti apa untuk mode multiplayer-nya Apakah seperti di busit? Nanti kapan-kapan kita akan coba ya Oke disini sudah ada tempat untuk jobs ya disini Dan kita pause dulu kita lihat ya Untuk uang kita ada 14.499 Jadi kalau dibulatkan 15.000 ya Untuk beli truk kayaknya masih kurang disini Tapi insya Allah nanti di episode 10 kita akan membeli truk terbaru ya Dan kita langsung cari jobs supaya tidak terlalu lama seperti video kemarin ya Dan kita memilih yang bagian bawah sendiri Ini kargo kulkas ya Atau mungkin kargo makanan gitu ya Dan seperti biasa untuk bagian trailernya itu terletak di bagian belakang ya Oke kita cari dulu nanti kita akan memasangkan untuk trailernya Ya pokoknya jangan lupa subscribe ya teman-teman Karena subscribe itu gratis Oke ini kita mundur Oke mantap untuk mundurnya Dan sekarang itu musimnya batuk ya Mohon maaf kalau pada video kali ini saya agak batuk-batuk Karena ya musimnya lagi hujan ya Mungkin dari teman-teman juga ada yang flow ya Atau batuk Dan semoga cepat sembuh ya Dan semoga yang sembuh juga diberikan selalu kesehatan ya teman-teman Amin Dan ini kita lewat pinggir saja ya Kalau lewat depan itu pintunya terlalu sumpit gitu Takutnya nabrak seperti yang kemarin Oke jadi jangan sampai nabrak Kalau nabrak itu trailernya sayang ya Karena berkurang gitu Dan tadi kita habis nabrak pager ternyata Pagernya agak ngebak Padahal tadi itu udah ternyata terbuka Tiba-tiba kok tertutup gitu ya Ngebak mungkin ya Tapi gak apa-apa kita lanjutkan saja Yang penting trailernya ini selamat ya Jadi gak ada lecet atau baret gitu Hati-hati Jangan sampai nabrak Di sini untuk di bagian kota Ini jalannya agak ekstrim ya Karena Seperti yang kita tahu Karena menggunakan lajur bagian kanan Ini kita sudah Terbiasa ya Dengan lajur seperti ini Terutama di bagian truk Amerika gitu ya Oke ini kita belok ke kiri Mantap ya untuk Jalurnya ini Dan kapan-kapan kita akan bermain game simulator lainnya ya Supaya ada gantian Tetapi kita akan menamatkan game ini dulu ya Jadi selain di game busit Karena Para teman-teman subscriber di channel ini Itu Suka game busit ya Karena game dalam negeri Tapi Untuk menyelengi dari Game busit Kita akan Bermain game simulator lainnya ya Seperti game ini Salah satunya Nanti kita akan mencoba simulator lainnya Mungkin WTSD atau apa gitu Kita coba ya Menamatkan gitu ya Mungkin nanti tidak akan tamat ya Tapi kita akan bermain secara episode Jadi nanti setiap episode akan berbeda-berbeda ya Nanti Pokoknya tunggu saja Setiap hari pokoknya Insya Allah Bakalan ada update-an video terbaru ya Jika saya tidak ada kerepotan Dan Kita kembali ke jalanan lagi Ini cukup sepi ya Namun sayangnya disini Untuk bagian Dark atau Kegelapannya itu kurang Menurut saya Malah Lebih bagusan di busit ya Walaupun di busit itu Kata orang Pohonnya belum 3D lah Itulah Tapi Ya keren Busit itu Untuk grafiknya juga lumayan bagus Walaupun di Belum di upgrade Ke busit 3.7 3.6 itu Sudah bagus ya Oke sekarang kita Sudah berada di timbangan Jangan kita lalui lagi Karena Bakalan Karena tiket ya Atau Kita hanya Kena denda gitu ya Ya pokoknya Kita Lakukan aja Peraturan yang ada disini ya Supaya Uang kita Tidak Berkurang gitu Pokoknya Mantap jiwa Mempesona Good game Oke Di depan ada Bus sekolah Dan disini Entah kenapa ya Kok Trafiknya itu Agak sepi gitu ya Dan Juga untuk Mapnya Monoton gitu ya Mungkin di Amerika Memang gini ya Kebanyakan Jalur lurus Sehingga Banyak Truk yang sepi Tidak seperti di Indonesia Yang berkelak-kelak Dan Pastinya Kemacetan Dan disini Hujan Tetapi Hujannya ini Agak aneh ya Siklusnya Karena Hujannya Kadang ada Kadang tidak Kalau hujan Pastinya Juga sebentar Ya pokoknya Pokoknya gitu Dan Trafiknya ini Kurang semut Gitu ya Untuk Trafiknya Dibandingkan Dengan Busit Masih Bagusan Di busit Malah Karena Di busitkan Sudah ada Smart Trafik Oke Kita lanjutkan Lagi Dan Ngomong-ngomong Hari Selasa Ya Ini Teman-teman Berarti Hari Kedua Ya Kalian Bersekolah Eh Ini Hari Senin Deng Kok Hari Selasa Kemarin Itu Hari Minggu Ya Saya Lupa Ya Ini Hari Pertama Kalian Sekolah Atau Kuliah Jadi Semangat Jangan Pantang Semangat Karena Pendidikan Itu Adalah Hal Yang Utama Aduh Kita Naprak Dong Wow Penyok Juga Teruk Kita Tapi Gak Bapak Lain Kali Kita Harus Berhati Hati Oke Kita Disalip Oleh Trafik Tapi Gak Apa Daripada Nanti Naprak Kita Dapat Poin 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 Itu Gak Nambah Malah Mengurangi Dari Uang Kita Aduh Gak Enak Nanti Kapan Kapan Kita Coba Fast Camp Nunggu Alat Nya Dulu Atau Semoga Saja Cepat Dimonetisasi Untuk Channel Ini Untuk Teman Teman Jangan Lupa Untuk Ditonton Sampai Akhir Supaya Channel Ini Terus Berkembang Dan Terus Berkembang Menghibur Teman Teman Tentang Game Game Dan Lain Mungkin Rencana Kedepan Kita Kita Akan Coba Baru Ya Entah Itu Vlog Atau Apa Kita Akan Mencoba Tapi Untuk Yang Terdekat Ini Mungkin Kita Akan Main Game Dulu Karena Ini Yang Simple Kalau Vlog Itu Belum Kepikiran Tentang Apa Mungkin Atau Kita Main Gitu Hunting Bus Ya Mungkin Karena Kita Belum Pernah Hunting Bus Di video Kebanyakan Di foto Berhubung Yang Dekat Dengan Rumah Saya Itu Garasi STJ Garasi Pusat Nggak Begitu Dekat Tetapi Lumayan Nanti Kita Akan Hunting Dan Mungkin Teman Teman Dari Sekitaran Madiun Madiun Ada Yang Suka Hunting Mungkin Biasanya Kalau Hunting Itu Kalau Nggak Di Terminal Madiun Ya Mungkin Di Garasi Bus Ya Mungkin Dan Kembali Ke game Lagi Kita Sedang Menunggu Lapo Merah Disini Dan Ternyata Disini Juga Ada Waktunya Jadi Kita Tidak Bisa Molor Molor Disini Masih 5 Menit Kayaknya Ini Waktunya Bisa Minus Ya Ya Intinya Kayak Truk Beneran Ya Kalau Biasanya Kan Di Game Yang Lain Itu Nggak Ada Waktunya Tapi Ini Ada Target Dan Gitu Waduh Kita Nabrak Mungkin Karena Kebanyakan Nge-crash Jadi Untuk Rem Kita Agak Rusak Dan Disini Untuk Mesin Kebul Kebul Pokoknya Setelah Ini Kita Sampai Di Lokasi Dan Langsung Kita Perbaiki Untuk Truk Kita Oke Kita Ambil Ke Kanan Waduh Virat Saya Ini Nggak Enak Waduh Rame Aduh Nabrak Waduh Galang Lagi Tapi Nggak Apa-apa Kita Lanjutkan Lagi Walaupun Nabrak Karena Kesalahan Itu Adalah Awal Dari Kita Kesuksesan Pokoknya Tetap Semangat Untuk Teman Teman Jangan Pantang Menyerah Karena Mungkin Kita Belum Sukses Sekarang Tetapi Mungkin Di masa depan Kita Bisa Sukses Amin Ya Tetap Semangat Menjalani Hidup Apa Adanya Senatural Mungkin Oke Oke Dan Disana Sudah Ada Tempat Pemberhentian Ya Dan BTW Disini Bersalju Ya Saya Baru Ingat Dan Sekarang Kita Akan Mencari Tempat Reparasi Sekaligus Untuk Memperbaiki Truk kita Biar Enak Dipandang Gitu Ya Pokoknya Gitu Disini Untuk Suspensinya Mentul Mentul Saya Suka Banget Duh Kita Salah Jalan Lagi Kebanyakan Main Di Game Wujud Yang Menggunakan Lajur Kiri Oke Kita Belok Ke Kanan Kita Cari Ya Oke Kita Lurus Nah Itu Ada Semacam Merah Merah Kita Coba Kesana Oke Mantap Dan Ini Kita Belok Ke Kiri Eh Kanan Denk Kok Kiri Kiri Kemana Oke Kita Kanan Disini Hati Hati Kita Masih Lurus Disini Dan Disini Kanan Kiri Ada Jembatan Ya Teman Jadi Ada Airnya Gitu Oke Kita Berhenti Disini Dan Terlihat Di Depan Sana Itu Ada Tempat Reparasi Ada Satu Truk Trailer Disana Mantap Kita Tunggu Sampai Lampunya Berwarna Hijau Kembali Oke Sudah Hijau Oke Mantap Ya Waduh Padahal Itu Dilajur Kanan Tapi Kok Malah Biloknya Kiri Ya Mungkin Bagian Mungkin Harusnya Kan Mereka Itu Antri Dilajur Kiri Malah Oke Kita Matikan Dulu Untuk Mesin Kita Repar Flash White Oke Kita Tunggu Dan Di Depan Sana Itu Kayaknya Ada Tempat Mencuci Ya Mencuci Mobilnya Ini Jadi Kapan Kapan Next Episode Episode Dan Mungkin Cukup Sekian Video Yang Dapat Saya Sampaikan Kurang Lebih Nya Maaf Saya Fabric Saptain Channel Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh